Hai lagi bersama saya Mo dari channel amatir seharusnya unboxing ini guys cuma ini dibuka sama anak saya ini saya mau jelasin saya habis beli apa karena ini bautnya kemarin habis ya ini baut 3 mili 3x25 mm jadi kalau teman-teman mau beli baut kayak gini ditulisnya tapi di browsing dulu ya jadi jangan langsung di apa di di toko onlinenya apa langsung dibros langsung di search disitu tapi search di browser dulu di browser dulu tulisannya baut murbaud mur 3x25 mm nanti baru keluar dari situ guys nanya 3x25 mm guys tiganya itu 3 mili 25-nya itu mm itu panjangnya guys kita buka dulu guys saya beli dari produk JP ya guys kalau teman-teman mau itu tinggal beli aja apa baut JP 3x25 mm nanti 3x25 mm nanti saya biasanya buat bikin ini guys buat bikin apa tromol di tromol depan Oh ini tromol belakangnya saya biasanya buat bikin ini guys tuh disini ada ini tromol belakang nih kalau nggak salah satu nah ini jadi apa namanya ini buat biasanya sih kalau baut 3 mili itu buat skala 1 banding 10 ya kalau salatu banding 12 itu terlalu besar ya guys ke tromolnya nah saya biasanya kalau skala 1 banding 12 itu saya biasanya bikin tromolnya yang lubang ininya 5 guys ini nya 5 jadi nggak 6 ya kalau ini kan 6 ya kalau itu kalau biasanya kalau buat 12 skala 12 itu saya bikin ininya 5 guys karena kalau 6 terlalu mepet kecuali kalau teman-teman beli yang 2x25 mm dan itu itu jarang ya guys maksudnya di toko online itu jarang yang 2x25 mm karena dia udah gitu harganya juga lumayan mahal ya kalau itu biasanya buat pakai buat apa buat Tamiya guys nah ini apa namanya murnya ini saya nggak beli yang pakai yang saya nggak beli yang ada ringnya ya biasanya kalau yang ada jaringnya itu cuma beda berapa tiga ribuan kalau nggak salah ya 3000-4000 ya kalau sama ringnya itu biar ini saya beli misi 100 ya guys ininya 100 ininya juga 100 Nah kalau ini saya beli harganya 14.900 di toko online eh kalau sama ringnya itu sekitar 19.200 jadi ini yang tiga milik kalau mau ngepas temen-temen mau ngepas itu eh beli yang tiga kali 20 tapi tiga kali 20 itu biasanya ngepress banget di trombol depannya ya guys Hai ini kan nanti ada tambahan lagi di belakangnya ada tambahan apa tambahan nah ini kita ada tambahan ininya guys jadi posisi dia disini gini ini sebagai buat belakang ya ini buat di sini guys ini buat apa buat ben belakang jadi biar bisa muter nah nanti pegangannya bukan pegangan sih apa namanya ininya tuh adanya di sini guys dibaut nanti di sini di sini nih udah saya kasih lubangnya gitu tadi baut dulu nanti baru di apa di di kencangin bautnya nah ini bisa muter nah tapi ininya nggak bisa muter ya guys ininya dia patent ya baut ini nanti ini kita apa kita papasnya sedikit nih biar nggak terlalu lanjut 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 nih baut sini ya karena nanti penguncinya di sini bukan 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 di sini bukan jadi enggak ada baut di sini guys jadi penguncinya di sini gini guys ini bebas nah ini apa namanya dia enggak enggak apa namanya enggak karena ini dia bukan RC ya ini dia enggak apa namanya jadi jadi apa bebas lah maksudnya kalau dipasang dua gini nih guys ini bisa muter ini muter bebas ini juga muternya bebas itu guys ini biar biar apa sih eh biar lancar ininya nanti kita papas pakai pakai ini guys ini kita papas nanti 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 saya bikinin cara bikin garden belakang sama asnya ya as roda belakangnya saya pakai baut 10 eh jadi dia lempel dia enggak 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 gerak dari lumayan kuat guys ini lumayan main kuat lah gitu nah ini yang baut yang tadi juga buat tempat pernya di sini tapi eh serata-rata saya buat-buat apa buat-buat baut ini tuh rata-rata saya biasanya ukuran skala 1 banding 10 karena itu ngepas banget skala 1 banding 8 juga bisa eh pokoknya di atasnya lah 8 sama 10 kalau 12 itu terlalu ngepres banget nah ini pas banget nanti di di ininya guys di apa di di per 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 apa per per daunnya ini bagian nih per belakang ini saya sengaja bikin empat biar dia enggak terlalu tinggi banget nanti posisi dia di sini karena ini udah ini udah tinggi ya hampir sekitar eh dua setengah senti karena ini buat skala 1 banding 8 ini panjang dari sini sampai sini tuh 16 eh 15 setengah Hai ini 16 guys sini sampai sini tuh 16 cm kalau 10 itu 14 kone 12 kali ini skala 1 banding 10 nih 12 cm itu nanti karena nanti di belakang di sininya nih karena ini buat kalau ini kan buat RC ya ini buat dudukan ininya ya nah ini nih biasanya di belakangnya ada ada buletan sini nih buat ganjel sama sistemnya sama kayak dia juga sistemnya kayak gini juga pakai ini disini cuma ini di atas kesini kita pakai bautis belas ini disini ini buletan ini ditempelnya disini ini udah pernah saya bahas juga ya nah nanti saya bikinin lagi nih ini ada tiga part ya guys bikin sampai dia jadi di video saya ada eh sebenarnya review ini kok jadi kemana-mana ini udah lama gak upload video saya upload dulu deh ini temen-temen kalian belinya di toko online kalau ada yang tanya yang 3x25 ada yang 3x20 kalau saran saya sih antara 3x25 sama 3x20 tetap kena motong sedikit ya guys cuma mendingan apa motong daripada ngepress sisa-sisa ini nih ini baut-baut atasnya ini masih bisa dipakai guys Hai masih bisa dipakai buat apa buat buat apa kayak tepat aki apa Oh thank you nanti dibaut di sasisnya nih bautnya guys ini sisa-sisnya masih ada sekitar 1 cm-an lah ini masih bisa dipakai oke guys itu dia sedikit apa ya unboxing ya unboxing tapi udah di unboxing gitu unboxing tapi udah di un unboxing tapi udah di un unboxing tapi udah dibuka guys oke saya elmo dari channel namatir obi rc dan miniatur bye bye